Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi bersama saya Udin dekorasi disini Saya lagi rekaman di Pandeglam ini Kalau dekor sendiri ini lokasinya di Jakarta Selatan Tepatnya di Cilanda Kita backdropnya ukuran 2,5 x 2,5 meter Cuma kita buat bulat jadi diameternya 2,5 meter Kalau teman-teman lihat disini ada Kak Randy dan Kak Agus Itu sedang set up backdrop bulatnya Jadi dikembahin dulu semuanya Ditusuk pakai tusuk sate kanan kirinya dari belakang ya Supaya tiap bagian-bagian seroformnya itu menyentuh Nah ini Kak Randy habis dikasih lem dikipasin Karena kalau masih basah dia akan copot lagi Tapi kalau udah kering dia tinggal ditaruh aja langsung mendaging Jadi jadi satu gitu Saking mendagingnya itu kalau seroform ketemu seroform pakai lem seroform Itu kalau kita cabut dia akan rusak Jadi ada bagian seroform sebelah sana kecabut Seroform sebelah sininya bagian sisi lainnya juga kecabut gitu Jadi mendaging Setelah di lem dikasih pemberat di belakang itu Seperti ada batu teman-teman Ada batu konflok di belakang Itu untuk pemberat seroformnya sendiri Pemberat backdropnya karena ini indoor Jadi gak terlalu bermasalah Kalau outdoor kita mesti pakai standing yang sudah pernah saya review sebelumnya Nanti saya bagikan linknya di deskripsi ya Yang seperti apa yang kita gunakan untuk mendirikan backdrop steroform Seperti itu teman-teman Setelah backdrop berdiri Kita pakai balon berwarna biru biasa Biru pastel hitam Kebetulan tema kali ini adalah tema Undersi ya Tema di bawah laut Maka tema binatang-binatang yang ada di dalam laut Seperti itu Kalau teman-teman perhatikan Di backdrop bulatnya itu ada garis ya Ya ada garis Itu adalah garis sambungan Kenapa terlihat? Karena kita yakin itu tidak akan terlalu mencolok Biasanya sih kita tutup Kebetulan ini gradasi Warnanya gradasi Jadi tidak kita tutup Karena mobil yang kita pakai tidak muat Kalau untuk bawa steroform sepanjang 2,5 meter Kita pasti pakai pick up bukan pakai ankle Kalau pakai ankle mungkin okelah Seperti itu teman-teman Jadi steroform dari pabriknya itu Paling lebar itu 120 cm Sedangkan panjangnya bisa sampai 6 meter maksimal Ketebalannya 60 cm Nantinya kita potong Steroform balokan itu menjadi 2 meter Karena lebih memudahkan untuk bawanya Baik di pick up ataupun di mobil pribadi Juga bisa kok Kalau steroformnya hanya berukuran 2 meter Itu bisa masuk Avanza atau mobil sekelas fret Itu masih masuk teman-teman Kita lanjut lagi Balon yang tadi sudah ditiup Sama keaceng dan kearendi Kita susun menggunakan tali kasur Saya sudah review secara lengkap Merek talinya ya Ini talinya Saya sudah review secara lengkap Waktu saya dekor di hotel Alium Tangeram Nah seperti itu Jadi ini kita buat balon organik Balon organik itu artinya Balonnya itu besarnya Tidak beraturan Ada yang besar Ada yang kecil Kita susunnya dua-dua Supaya dia lebih terlihat alami Alami dalam arti Tidak kita Buat sama rata besarnya Seperti itu Setelah itu Kita pasang balon Di backdrop steroform Menggunakan tali juga Jadi Sebenarnya Steroform backdropnya itu Kita bolongin Menggunakan tusuk sate Lalu dari belakang Diikat benang Ke tusuk sate Jadi melintang Tusuk sate Tidak bisa keluar Cuman benangnya bisa keluar Nah benang itulah yang kita gunakan Untuk Mengikat Balon Teman-teman Mengikat balon Yang sudah Kita Bentuk Dan tiuk Sebelumnya Seperti itu Jadi kalau teman-teman Perhatikan Ini Balonnya Supaya lebih gemuk Itu ditempel-tempel lagi Jadi ditempel-tempel lagi Tempel lagi Supaya makin Kelihat Gemuk dan padat Nempelnya juga kita Menggunakan Tusuk Eh sorry Nempel juga kita Menggunakan Benang kasut juga Balon yang saya pakai Disini Menggunakan Balon 10 in 12 in Dan 18 in Ini kaceng Lagi pasang nama Jadi nama Steroformnya itu Ditempel di backdrop Steroform Menggunakan Tusuk gigi Kalau tadi Backdrop berdiri Pakai tusuk sate Kalau nama Steroform Kita pakai Tusuk gigi Supaya lebih rapih Karena ukurannya Lebih kecil Teman-teman Nah selanjutnya Dipasang Karakter Karakter lainnya Seperti disini Ada ikan paus Ada cumi-cumi raksasa Ada gulita Dan Ada juga disini Binatang apa itu ya Kalau gak salah Kalau ditanggerang Namanya belakutak Itu cumi-cumi Sotong Kayak gitu ya Seperti itu teman-teman Jadi backdropnya sendiri Kita menggunakan Tebal 3 cm Karakternya juga Menggunakan Tebal 3 cm Mulai Sampai Ukuran tebal 5 cm Tergantung Kebutuhan Kalau Karena ini Temanya 2 dimensi Makanya Oh sorry Makanya Ketebalan Steroform Karakter yang kita gunakan Itu 2 cm Ada juga Disini Ikan Nemo Udang Pokoknya Segala macam Binatang yang ada Di dalam laut Keluar Kita angkut Kesini Ya Seperti itu Proses nyata Pengerjaan Backdrop ini Sebetulnya Menggunakan Waktu 1,5 jam Sampai 2 jam Karena disini Cepetin Jadi Dimampatkan Menjadi Hanya 9 menit Saja Teman-teman Teman-teman Perlu Alat-alat Yang sangat Penting Di dalam Memasang Backdrop Steroform Yang pertama Adalah Lem Steroform Yang kedua Tusuk Sate Lalu Ada Benang kasur Pemberat Kalau teman-teman Tidak pakai Tiang Pemberatnya Bisa menggunakan Batu Maupun Corcoran Semen Dan lain Sebagainya Maksudnya Lain sebagainya Itu Apapun yang berat Bisa digunakan Untuk Pengganjal Backdropnya Ya Kalau teman-teman Perhatikan Di sebelah Kanan video Karendi Sedang pasang Steroform Rumput laut Ini Ketebalannya 2 cm Diberdirikan Jadi Bikin base Supaya Dia bisa Berdiri Di batu-batu Kecil Kayak gitu Ini Ditusuk Menggunakan Tusuk Sate Tusuk Gigi Juga Bisa Karena Ukurannya Kecil Warnanya Itu Kayak Peach Orange Terus Pink Itu Jadi Satu Pokoknya Kalau Di Dalam laut Warnanya Colorful Ada Hijau Kuning Biru Dan Lain Sebagainya Jadi Warna-warna Semuanya Keluar Ada Warna Dari Mejiku Wibinyu Ada Semua Disini Gak ada Teks Makanya Gini Oke Seperti itu Teman-teman Kak Acing Sendiri Lagi Isi Balon Sebetulnya Itu Di Dalam Angka Sterofone Jadi Dari luarnya Bolong Nah Ini Kak Randy Pasang Rumput Laut Model lain Karena Banyak Macemnya Rumput Laut Ini Agak Hijau Seperti Rumput Beneran Ya Teman-teman Kalau teman-teman Ada pertanyaan Dari video yang cukup panjang Ini Tutorialnya Sebelum bukan tutorial Cuman Ngeliatin aja Cara kita Pasang Backdrop itu Seperti Inilah Ya Emang Utamanya Kudin Dekorasi ini Memperlihatkan Peradaan Saat kita Memasang Dekorasi Tutorial Ada beberapa Jadi teman-teman Bisa komentar Mau tutorial Apa Yang Akan kita Posting Kedepan Seperti itu Belum Sempet Si Pengen Bikin Tutorial Cara Membuat Kupu-kupu Yang Sayapnya Bolong-bolong Pengen Banget Tapi Belakangan Ini Kita Padet Dan Belum Sempat Membuat Tutorial Doakan Saja Teman-teman Semoga Pendekorasian Atau Dunia Dekorasi Di Indonesia Semakin Maju Ya Teman-teman Seperti ini Hasilnya Ada Meja tabung Ada Akatija Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Lihat Dari Bagian Depan Di Foto-foto Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next time Sub indo by broth3rmax